Tiara Andini Akui rilis MV Janji Setia saat LDR, Al-Sat Ahmad ingin sang kekasih cepat pulang. Tiara Andini belum lama ini merilis musik video, MV, Janji Setia dengan menggandeng sang kekasih, Al-Sat Ahmad sebagai model MV. Kemistri keduanya dalam musik video sudah tidak diragukan lagi. Tiara Andini dan Al-Sat Ahmad sukses membuat baper para netizen. Bahkan tak sedikit netizen yang memuji akting Tiara Andini dan Al-Sat Ahmad sangat natural dalam MV bergaya klasik tersebut. MV yang dirilis pada tengah malam itu juga mengejutkan para fans karena Tiara tidak memberikan pemberitahuan apapun sebelumnya. Selain itu, runner-up Indonesian Idol ini juga mengungkap fakta bahwa musik video Janji Setia dirilis saat ia dan Al-Sat sedang LDR. Rilis pas lagi LDR, katanya dalam kolom komentar di unggahan Al-Sat. Seperti diketahui, Tiara Andini sedang berada di Bangkok, Thailand sejak Rabu, 27 April 2022. Al-Sat pun langsung membalas komentar Tiara dengan kata-kata yang menyita perhatian netizen. Cepat pulang, katanya, seperti yang dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari Instagram at Al-Sat Ahmad, pada Kamis, tanggal 28 April 2022. Perkataan pria asal Bandung itu sontak mengundang komentar kocak netizen. Palingan juga besok aa nyusul, kata akun Instagram at Heyong Nielin, sabar, enggak lama kok palingan 3 hari doang. Ujar akun Instagram at Nanda Alasyatu 14. Kata Selen kemarin-kemarin papa ninggalin Selen, sekarang gantian papa ditinggalin mama Selen. Kangen pisankan, kata akun Instagram at Kane 1855. Selen adalah anak harimau yang dirawat oleh Al-Sat Ahmad. Sepupu Raffi Ahmad ini sering menjuluki dirinya sebagai papa Selen. Sejak menjadi kekasih Al-Sat, otomatis Tiara Andini menjadi mama Selen. Hubungan mereka pun selalu disorot dan membuat netizen gemas. Selain itu, dua sejoli tersebut dikenal saling mendukung karir masing-masing dan tak canggung menunjukkan perasaan. Melihat hubungan keduanya, banyak netizen yang mendoakan mereka melaju ke jenjang pernikahan. Selain itu, dua sejoli tersebut dikenal saling mendukung karir masing-masing dan tak canggung menunjukkan perasaan. Terima kasih telah menonton!